Channel Zona Ready, tempat dimana kamu bisa nemuin berita menarik dan trending seputar dunia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya guys, biar channel ini terus berkembang So, daripada banyak mikir, yo langsung aja kita simak videonya berikut ini, check it out Halo para zoner, balik lagi di channel Zona Ready, dan kali ini Zona Ready akan membahas, ini dia nih guys Bebas mencicipi sebelum menikah, waduh, ini tradisi pernikahan paling aneh di dunia Ya, menikah adalah sebuah hal yang sakral ya guys, banyak orang yang menjalin hubungan hingga akhirnya mereka berujung ke pernikahan yang bahagia Nah, tapi tau gak sih guys, kalau ternyata ada beberapa adat yang unik di berbagai belahan dunia Yang mungkin kamu tidak pernah tau sebelumnya Nah, daripada kalian penasaran sama beritanya, yaudah deh, siapin diri kalian dan simak videonya berikut ini Nah, bagi kamu yang tidak suka dengan hal yang jorok nih guys, yang pertama ada suku Masai Kali ini tradisinya berasal dari suku Masai ini, dimana bakal kamu buat ngerasa geli nih guys, gimana? Nggak coba Dengan tradisi orang Masai, seorang ayah pengantin perempuan tuh diwajibkan untuk meludahi badan dan kepala putrinya sesaat setelah pernikahan berlangsung Memang jorok sih guys, namun persoalan ludah-meludah memang bukan hal yang tabu di masyarakat suku Masai Karena selain pernikahan profesi adat, ini juga datang dalam berbagai upacara seperti kelahiran bayi, bahkan bertamu kepada orang yang lebih tua Tapi ini lebih mirip penyeburkan air yang juga lajim di beberapa kebudayaan nusantara Dan kan, disiam sekalian kan Next, kedua, Skotlandia Masih dari tradisi yang berbau hal jorok nih guys, sekarang kita pindah ke Skotlandia nih Negara yang merdeka pada tahun 1314 ini memiliki tradisi pernikahan unik yang dinamai mandi sampah Waduh, makin aneh makin sini ya Namanya juga unik Biasanya mandi sampah ini dilakukan sehari sebelum pernikahan dalam bentuk kejutan Hahaha, kebayang baunya kalau bubu bareng gimana tuh ya Nyamber aja nih kayak kompor Secara teknis, kedua pengantin ini bakal diarak di tengah kerumunan kerabat Lalu diseram dengan berbagai hal kotor guys Seperti air comberan, sampah makanan, bahkan sampai ke bir loh Waduh, mabuk dong Pelakuan aneh ini ternyata diakini orang Skotlandia untuk mengusir roh jahat guys Next, yang ketiga, apakah Mauritania Dari benua Eropa, sekarang kita pindah ke benua Aplikian nih guys Setepatnya di Mauritania Dengan populasi kecil yang hanya 4,6 juta orang ini juga memiliki tradisi pernikahan unik Yaitu perempuan yang boleh nikah hanya yang berbadan gemuk Ya memang hal ini terkesan bodi saya eming sih gak guys Namun berdasarkan kepercayaan orang Mauritania Gemuknya seorang perempuan bisa membawa kesejahteraan bagi rumah tangga yang mereka jalani kelak Yang langsing banyak yang jauh lu ya bos Obat langsing kagak laku di sana kali ya Makanya saat seorang perempuan di Mauritania mencapai dewasa nih guys Mereka bakal dipaksa makan gandum dan juga minum air sebanyak mungkin setiap hari agar bisa menikah Melihat menangis saat prosesi pernikahan memang hal yang lumrah ya guys Luapan emosi, senang terharu dan juga sedih bercampur adung di perasaan si mempelai Dan juga keluarga mereka selalu menjadi penyebab utama tangisan pernikahan Namun menangis saat pernikahan ternyata bukan syarat yang mereka yang bernama Jawa Tang nih guys Dalam ritual adat ini mempelai perempuan diharuskan untuk menangis selama 1 jam setiap hari Selama 1 bulan sebelum pernikahannya berlangsung Sejam lama bener ya, sebulan gak habis tuh air mata Tapi bahkan di dalam prosesnya bukan cuma si perempuan nih yang menangis ya guys Tapi juga semua anggota keluarga yang ikut nangis dalam proses akhir Jawa Tang Nah menurut gue percaya yang menangiskan nih guys Dengan tangisan yang panjang ini maka pernikahannya nanti hanya akan ada kesenangan Karena air mata si perempuan sudah habis Kalau ke Inggris pisau di dapur bakal ketawa kali ya Ya gak gitu juga Panjul Next yang kelima, Kamboja, gubuk cinta Bicara tentang tradisi aneh nih guys Tentu kita tidak boleh melupakan tradisi gubuk cinta nih Yang berasal dari Kamboja, tepatnya di suku Kreng Sepertinya namanya gubuk cinta Ini adalah tempat bagi anak perempuan di tiap keluarga untuk mencari cinta sejati guys Seorang perempuan mencapai umur 15 tahun Ayah dari si perempuan ini harus membangun gubuk cinta untuk putrinya Nanti tinggal di gubuk cinta inilah si perempuan akan menerima pria dewasa lainnya untuk menginap Bahkan melakukan hubungan yang lebih intim Memang terdengar aneh sih Namun dalam kepercayaan mereka Aksi mencicipi ini diperuntukkan agar si perempuan bisa menemukan cinta sejatinya Secara mandiri dan tidak lewat perjodohan Hal ini bisa dipercaya juga membuat rumah tangga si perempuan bakal lebih harmonis katanya nih guys Jika biasanya perabat rumah tangga berupa piring, cangkir, dan lain-lain dijadikan sebagai hadiah pernikahan untuk disimpan sebagai bakal rumah tangga Di Yunani perabat rumah tangga yang menjadi hadiah malah dihancurin nih guys Bukan karena si pengantin tuh punya dendam ke sumat dengan si pemberi hadiah Tapi hal ini juga menjadi tradisi orang-orang Yunani Bingung kalau gondangin ke sana ya mau kado apaan Siapa juga yang mengundang lu Panjul Bunyi keras dari suara piring dan cangkir yang pecah diakini bisa mengganggu roh jahat Dan membuat mereka terusir dari lokasi pernikahan nih guys Nah itu dia guys tradisi pernikahan paling aneh di dunia persi Juna Ridi Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini See you in the next video And bye Bye Sub indo by broth3rmax